Usai menerima konsep perampingan 1 juta pegawai negeri sipil dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krishnande. Presiden Jokowi menyatakan efisiensi belanja pegawai negara dengan pengurangan jumlah PNS dapat dilakukan dengan mengurangi dan memperlakukan moratorium penerimaan PNS. Presiden membenarkan langkah perampingan PNS tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Ya, kita ingin belanja pegawai kita ini bisa lebih efisien. Oleh sebab itu, kita lakukan rasionalisasi secara alami. Artinya setahun misalnya pensiun Rp120.000, nanti pada tahun kelima, kita hanya menerima Rp60.000. Nanti akan berkurang, akan banyak sekali. Sehingga betul-betul sisi kualitas, kemudian belanja lebih efisien, bisa betul-betul bisa lakukan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krishnande, menyerahkan konsep perencana perampingan jumlah PNS. Alasan efisiensi beban biaya negara dan produktivitas aparat disebut jadi latar kebijakan ini. Jutaan pegawai negeri sipil dan berbagai pihak semakin gunda setelah Presiden Jokowi Dodo menegaskan menerima usulan perampingan PNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krishnande, menilai langkah perampingan dilakukan agar Indonesia tak bangkrut seperti negara Yunani. Karena belanja pegawainya akan terus membengkak, membayar pensiun juga akan terus membengkak, mau sampai kapan. Dan beberapa kegagalan negara-negara di Eropa, salah satunya contohnya Yunani saja, karena dia kan tidak mampu membayar anggaran belanja pegawainya sudah sedemikian rupa. Nah, kita tidak ingin pemerintah Indonesia suatu saat ini terbebani dengan belanja pegawainya yang demikian besar. Kita ini sedang bersaing, sedang berkompetisi. Global competitiveness ini kita jauh tertinggal di bawah negara-negara lain. Isi off-going bisnis kita jauh tertinggal, harus ada satu loncatan. Salah satu upaya melakukan loncatan untuk memenangkan persaingan adalah dengan membenahi SDM aparaturnya. Maka keluhan publik tentang pegawai-pegawai yang malas, yang berkinerja rendah, disiplinnya rendah, bahkan di dalam beberapa laporan yang masuk pada saya dan juga kami bahas, banyak pegawai negeri sipil yang absennya ini sampai 100 hari dalam satu tahun. 35 hari saja sudah bisa diberikan sanksi, 45 hari sudah bisa diberhentikan. Ini ada yang ratusan hari mereka tidak masuk. Nah, ini semua akan kita tegakkan, tidak mungkin kita mempertahankan pegawai dengan disiplin yang rendah. Namun, sejumlah kepala daerah menolak kebijakan pengurangan jumlah PNS secara nasional. Di Sumatera Utara misalnya, Bupati Nias meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi tidak menerapkan kebijakan yang kekurangan jumlah PNS. Kabupaten Nias saat ini memiliki sekitar 3.000 PNS dan masih membutuhkan sekitar 5.000 aparat untuk melayani sekitar 171.000 PNS. Kabupaten Nias tidak bisa diberlakukan secara proporsional di seluruh Kabupaten Kota. Mungkin ada yang lebih, ada juga yang masih kurang. Seperti Kabupaten Nias tidak bisa diberlakukan... ...honorer sekitar 439.000 orang. Di sisi lain, beban anggaran dari jumlah PNS secara nasional berada di kisaran angka 30.000. Terima kasih telah menonton!